Oke, selanjutnya bagaimana cerita hari ini kegiatannya seperti ini? Ya Alhamdulillah hari ini tujuh hari usia anakku, Arasya wa'alahtiar, kita mengadakan tasyakuran akikah, ikannya sendiri untuk ambilnya udah dilakukan dari siang, dan malam ini sekaligus buka puasa bersama anak yatim, kita mengadakan tasyakuran, tapi juga udah cukur rambutnya. Kak, kenapa tujuh hari udah habis? Karena sebenarnya tujuh hari, jadi dari tujuh hari hingga di Eto'o balik. Jadi bisa dikulangkan ini kan pengalaman kepalaan dengan puasa. Ada keseluruhan nampak segera kasih buat puasa-pujasa. Kalau aku kan memipas, jadi kan nggak puasa. Nah, tapi kalau suami ya... Makin berhenti dulu. Terus ada waktu buat bangun untuk sahur, terus tolak juga, terus nunggu sampai matahari terampil, terus kembali tidur lagi. Eh, pas baru mau tidur lagi udah nangis lagi. Terus kayak, kita kalau pagi itu biasanya suka ngejemur baik. Jadi kayak... Belum jam 10 pagi gitu kan udah ngejemur. Jadi bangun lagi. Ya, penuh tantangan lah di bulan Ramadhan. Terus konses dengan rima yang baru. Kita udah ekspet sih bakal bergadang. Cuma kan tetap aja ya realitanya tetap belajar lagi gitu. Walaupun... Ya, aku pada saat aku hamil udah ikut kelas newborn care. Jadi kayak mengurus bayi, kelas nampilin bayi, kemudian kelas menyusui gitu kan. Kelas partum, kelas penahirkan. Cuma tetap aja di... Begitu ketemu sama realitanya tuh belajar lagi gitu. Kayak nyusuin ternyata nggak segampang yang aku kira. Ada juga tantangannya dalam menyusui gitu gitu. Terus kayak yang begadang-begadang gini walaupun ada orang gitu banyak-banyak orang. Tapi ternyata baru terasa kayak capeknya. Makanya kemarin juga aku suaranya abis gitu kan. Karena pas di rumah sakit aja tuh udah ngeladanin tamu. Hal-hal lah tamunya emang banyak yang berkunjung. Kita kayak di rumah sakit sampai jam 1 malam gitu masih ngeladanin tamu. Terus pas nyampe rumah kayak udah bener-bener tepar akhirnya. Nyampe rumah juga ada kasih lagi. Kayaknya bayinya kan dalam suasana yang baru. Terhadap kasih lagi dia kayak ada sempet malem-malem nangis kayak 2 jam nonstop. Kita belum ngerti maunya apa. Tentunya dia put, dia put. Jadi masih belajar lagi. Ayo orang-orang seminggu hari ini juga maksudnya menyiapkan? Masa sudah menyiapkan? Orang tua sih sebenarnya menyiapkan gitu. Kita yang mengusulkan maksudnya nanti pas 7 hari dihitung hari lahir. Kita mau mengadakan akseka. Terus tolong ya mah, ibu gitu. Siapin semuanya kayak tolong hubungin hatering. Tolong hubungin yayasan yang bisa. Biasan yang ada hakika, ustad, apa segala macem. Alhamdulillah kan keluarga kita juga cukup supportif. Dan mereka juga langsung siap sedia gitu. Jadi kayak oke siap. Terus tolong hari ini juga digabungin sama pasianku. Pakai parku juga lagi hamil. Biasa sekalian masalah. Asias, bisik.